In all Jesus Maka jiwa kami memusimu-usimu Tuhan Rauh kami melakukan kumkarmu ya Tuhan Maka jiwa kami memusimu-usimu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih buat karyamu yang luar biasa Dalam hidupan kami Pemlihatannya sempurna dalam hidupan kami Itulah alasan kenapa kami datang ke tempat ini Kami memperbakti kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih buat kuasamu Pengurapanmu, hadiratmu tengah-tengah kami Kami percaya beberapa yang sakit Tuhan sembuhkan Dalam nama Yesus Hari ini yang butuh pertolongan Tuhan Karena kelahan, kesusahan Ada Tuhan memberikan kelegaan Pertolongan Tuhan sempurna Kekuatan yang bahan Pengharapan yang bahan Pengharapan yang bahan Pengharapan yang bahan kami dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Sempurnakan surat cita kami dengan firmanmu Firmanmu yang membebaskan kami Daripada filsafat-filsafat dunia yang bodoh itu Filsafat-filsafat dunia yang menyesatkan kami Ikatan-ikatan itu Biar digantikan dengan kuasa Daripada firmanmu Dalam nama Yesus Kurapi hambamu Dengan otoritas kerajaanmu Di bawah ilahimu ya Tuhan Untuk bukuskan kuasa darah Dan rohmu ya Tuhan Anggar hamba Fasi Nyampaikan firmanmu Jadikan hamba Poluk kodamu Papan pengirikanmu yang baru Tuhan Menjadi senjata Pedang yang ampuh di tanganmu Untuk menjadi berkat Bagi jemaat membatin Dan kami Tuhan Jemaatmu buka khas dirum Untuk maafir dengan Tuhan Kita yang siap diberkati Tuhan Bersama-sama katakan Aamiin Oke makasih Salam Sekarang duduk Tuhan Terima kasih Terima kasih Thank you Pak Henggy Terima kasih Salah satu tempat saya suka pelayanan ya Keperokan Henggy Jadi saya begitu diambil oleh CK4 Saya kuatir saya nggak diuntung lagi Beneran lah ini Ya Mereka tempat saya tanggung menang Sudah menang saya lagi Karena kan yang diundang Kita masih diundang ya kolega atau teman-teman ya kan, ya teman-teman lain Tapi kan tau kenapa sih masih ada jadwal di gereja ini Dan mungkin karena pengganti, sayang-sayang lah Ya, sebenarnya disini Kita kalau di bimbang, kita worship Bisa di gereja, kita worship Nah, di tempat ini saya sering worship Di gereja saya worship, itu membaiknya saya worship Hal yang bikin saya worship juga ya Langsung si bara-bara-bara gitu Bercanda aja ya, jangan ditangkapin serius Ya, yang belum kenal saya, saya Eliakim Saya akan menyampaikan hal ini adalah tentang empat langkah pemulitan Empat langkah sederhana dalam pemulitan Sebelumnya saya sampaikan bahwa Hal pemulitan ini sangat signifikan atau sangat penting dalam kehidupan kita Ya, karena Karena Kenapa penting Pertama alasannya Yesus Sebelum memulai pelayanannya Di dunia ini Pertama-tama dia cari murid Betul ya Selama dia melayani Dia memulihkan Dia ajarin orang Ya, dia pilih dia ajarin Dia harus siapin Dia memulihkan Yesus Lalu ketika Yesus Yesus Mau disalirkan Malam terakhir diberdoa Dengan kecemani Yohanes Pasal 17 Itu Yesus Judulnya adalah Doa Yesus Isinya Adalah Laporan Laporan kerja Laporan pelayanan Tuhan Yesus Selama tiga setengah tahun Ada di dunia Isi laporannya adalah Bagaimana dia sudah memulihkan Penting gak berarti Penting ya Lalu ketika dia Besok ini Malam itu ditangkap Besok ini disalirkan Dia mati Lalu dia bangkit Lalu dia bikin penampakan Lalu dia naik ke surga Sebelum dia naik ke surga Dia punya pesan Yang kita kenal dengan namanya Ehm Amanat Agung Ya Itu lah amanat agung Isinya adalah apa Jadikan semua bangsa murid Pesan kepada mulut-muridnya Supaya jadikan semua bangsa murid Ya Jadi artinya Setiap kita Dipanggil Untuk menjadimu Murid Ya Jadi semua kita murid Nah murid itu Ya Kita ini semua murid Gurunya siapa Tuhan Yesus Betul ya Jadi kita murid Gurunya Tuhan Yesus Textbooknya apa Kalau sekolah kan ada bukunya dong ya Ada buku paketnya kan Bukunya apa Bukunya Alkitab Ya Alkitab Firman Allah Itu adalah buku yang harus kita pelajari Golnya bukan cuman kita tahu Tapi golnya adalah kita mahir melakukannya Pandai melakukannya Bahasa gerejanya pelaku-pelaku firman Golnya Golnya itu sebetulnya apa Kita mahir melakukannya Mahir sampai seperti Yesus Betul Jadi gol kita adalah bertumbuh sampai serupa dengan Yesus Tuhan Yesus Gitu Jadi Jadi orang Kristen bukan belajar nyanyi Oke Bukan belajar worship Penting nggak worship Penting Nyanyi penting nggak Penting Tetapi Yang terpenting gol kita adalah kita bertumbuh serupa Kristus Setuju nggak sampai disini Ya Ya Percuma pintar nyanyi Percuma pintar worship Kalau Kelakuan kita tidak seperti Yesus Betul 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 Oke Nah ini empat langkah Bagaimana kita bisa bertumbuh serupa Kristus Jadi orang Kristen itu kita harus bertumbuh serupa Kristus Yang akhirnya kita bisa menguripkan lagi Itu golnya Sipusip gitu aja Sipusip gitu aja Sipusip gitu aja Ya yang pertama Ya tanpa nampak Yang pertama saya menemukan kebenaran Pertama-tama temukan sebuah kebenaran yang menginspirasi kita Belajar bertumbuh sampai mahir dari suatu yang baik dengan harga itu untuk dituliskan kepada orang lain Ya utamanya apa Menemukan Kita temuin Nah kita suka menemukan kebenaran nggak Ini kurikulumnya kita Kita harus ambil materinya Gak temukan kebenaran Saya kasih kurikulumnya Kurikulumnya namanya kasih Ya Jadi Orang Kristen Itu harus tahu kasih Udah tahu semua kasih belum Udah Ada berapa macam-macam kasih kan Ada kasih Kasih agape Ada score Ada pilihan gitu kan Kita harus mengasih dengan kasih apa Kasih agape Kasih agape adalah kasih Yang tanpa menuntut balasan Betul ya Kasih itu menutupi segala pelanggaran Kasih itu Kasih itu sabar Sabar Memang hati Memang lembut Memang lembut Menutupi pelanggaran Menutupi pelanggaran Setelah Jadi Kasih Kita punya kurikulum namanya kasih Ada dua kurikulum sebetulnya Setelah saya hayati Saya baru dapat belakangan ini Saya dapat kurikulum Saya baru tahu ternyata gini Pertama kurikulum yang harus kita pelajari Adalah kurikulum kasih Bukan cuma tahu Tapi kita harus pandai melakukannya melakukannya amin 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 ya kalian kalau belajar renang tahu tiori berenang tapi kalau dicemplungin prokelam renang kelelep buat apa betul ya dong itu jadi harus tahu kalau kita belajar berang bukan cuman tahu teori tapi harus pandai berenang itu golnya kan itu ini ini penting sekali Kenapa peningkali karena saya tenggarai selingan banyak orang Kristen tahu kasih tapi karena pintu melakukannya betul enggak ya kan kalau tanya itu kasih 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 pasti dua lagi kasih 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 ya pokoknya gitu ya tahu ayatnya dimana tahu itu itu semangat jika dia ada apaan yang hampir seluruh menjaga ngomongin kasih luar biasa itu yang harus juga bicara kasih kasih tertinggi kalau bantuan nyawa nih semua orang bisa kau kasih kan kalau pertanyaannya lebih lanjut nih lu bisa nggak ngelakuinnya ada ngelakuin bisa ya bisa ya Oh gampang ya gampang bingung maksudnya gimana sih Oh gampang kalau dihina kalau dikecewain marah nggak kalau marah berarti belum makin melakukannya ya ya masih suka berkhianatnya maizri ya suami suami hai 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 suka ngutang malu tapi bantang suami itu gampang kalau masih begitu berarti nggak pandai melakukan itu levelnya baru pintar nyanyi ya Halo Halo terus apa hubungannya dong tahu senang melakukan sangat signifikan Tuhan Yesus kasih contoh orang Samaria ada orang rampokkan dirampok habis-habisan bajunya diambil tinggal pakai pakaian daun doang lewat imam imam lewat pagi orang parisi orang kristin pada lewat jadi mulai jemaat mau ibadah pengerja mau pelayanan sampai pendeta gembala apa-apa namanya guys iya kan ada orang Samaria orang Samaria itu musuh bebuyutannya orang Isra orang Samaria siapa? orang musuh bebuyutannya bangsa? yang Isra orang Samaria itu itu bilang ada perempuan bilang sama Tuhan anak-anak saya di rumah sakit panas tolong dong subuhi ini masak anjing makan roti buat anak-anak inget nggak juga? iya kan kenapa? karena kalau Samaria bukan orang Israel musuh nggak rela dong gitu kan tapi ibu itu bilang apa? kalau makan rumah-rumahnya boleh dong kalau kita nggak gerakot roti ada yang jatoh-jatoh kan? boleh dong boleh keren banget ya keren banget gitu kan orang Samaria ini yang nolongin orang sakit dirawat abis dibawain ke penginapan dititipin duit nanti tolong rawat ya saya mau pergi dulu berdagang nanti balik lagi kalau saya lewat saya balik lagi kalau ada kekurangan pembayaran nanti saya bayarin nanti gitu untuk kalian yang bener yang mana? maat maat pekerja kupak kimballah atau orang kafir kok ha jadi Tuhan Yesus sangat menjunjung tinggi pelaku firman dibandingkan orang yang jago seremoni pas seremoni nggak? mana tanganmu gitu-gitu jadi kita harus mahir melakukan harus mahir jadi pertama-tama temukan teman-teman ini kalau kalian meminimkan nomor WA kalian maka dipastikan setiap hari kalian akan mendapatkan firma setiap hari kasih saya mau kasih tau bahwa kalian semua kurikulumnya harus dikaptekkan adalah kasih abis itu ada kurikulum saya dapat kurikulumnya banyak lagi naik level tempat terkelama istri saya dari 2018 sakit kanker kayu darah diangkat, diradiasi, demografi, segala macem 2013 istri saya lumpuh kankernya ke seluruh tulang robat ke singanto habis duit, jual rumah, jual mobil terakhir April 2017 istri saya dinyatakan oleh dokter Singapura tidak ada obat lagi mau coba kayak mau mah 33.000 biaya dalam waktu 2 bulan harus menjadikan 33.000 ibu saya sisa penjual rumah tinggal 3.000 3.000 itu 30 juta biaya yang dibutuhkan berapa? 330 juta semua udah dijual yuk gak punya apa-apa lagi saya sama istri cuma nangis di teman dok nangis ulang udah doa aja ikut BPJS udah punya BPJS lama-lama robat pake BPJS ibaratnya mobil BOHC sekarang pake mobilnya yang masih kaburator pake platina kaplas-aplas biasa 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 kaburator obatnya jalan grit abis-abisan keadaan istri saya makin parah tulang-tulang tambah sakit setiap hari tidak ada hari tanpa kesakitan tulang seperti dipotong-potong iris-iris tulang-tulang sikat cerita akhir tidur gak bisa lagi lurus padang kiri terlengkang hanya duduk di kursi yang gerak cuma tinggal mata masih kuat kakinya bergerak sebelah ya tapi lemah sekali itu pun sakit kalau bilang gini Pak pijitir kesani dong itu pijitnya boleh pencet-pencet diusaha pusat lo mungkin itu ujung tangannya kalau gini pencet sakit sekali saya dikasih mulut lembaga kelamaan terus gimana saya tolak dipaksa ini kalau bisa tolak saya tolak saya gak mau pakai kasih mah gampang masih walaupun beberapa orang susah kan ya pakai kasih tapi ini berapa saya lakukan juga tapi di lembaga kelamaan saya sering bertemu Tuhan dibandingkan di ruang loa di lembaga kelamaan saya sering bertemu dengan tangan Tuhan dibanding ruang loa di lembaga kelamaan otot-otot rohani saya tambah kuat di lembaga kelamaan empati saya tambah sensitif di lembaga kelamaan saya benar-benar tahu bahwa tanpa Tuhan kita nanti itu bertemu saya punya alasan gak untuk berpuluh pesan lebih gampang saya berpuluh pesan kepada saya belajar walaupun sekolah kehidupan Hai jadi dunia ini sekolah kehidupan kita murid kita bertemu Hai ini saya baca ya jadi siapa yang ada di dalam kristus iya adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguh yang baru sudah datang orang mengartikannya tentang keselamatan saya dulu harusnya mati binasa sekarang saya selamat orang artinya ya tetapi kita dapat mengartikan juga kalau kita ayat sebelumnya kita baca ayat 15 yang kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia itu untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka jadi hidup kita bukan kita lagi mainkan kristus dalam kita maksudnya apa kita menghidupi nilai-nilai kristus kita menegakkan injil kerajaan Allah dalam kehidupan kita kita penuh kasih sehingga orang ketemu kita orang ketemu Yesus orang ketemu kita orang ketemu kasih orang aja kita dengan kebijian kita balas dengan kasih keren ya amin 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 orang kita kasih orang menghormati kita kita kasih yang orang ketemu orang ketemu kaitan terus semua bisa dikaitkan dengan kasih semua bisa saudara baca dengan apa hati ketemu sama pester pilih mantowo yang keren dan ganteng itu mobil mobil mewah itu suketar itu ga main-main itu ya keren itu tingkatnya jalan-jalan tiga kuatnya tapi tingkat-tingkat eksklusif orang kita tingkatnya tidak eksklusif bisa praktek belajar berenang bisa berenang kita menghindari dihina orang kalau kita menghindari dihina orang kapan kita belajar kapan kita praktek berenang di kolom renang ini kalau kita menghindari memberi kita menghindari kolom renang kapan kita bisa memberi kalau kita menghindari orangnya hati kita kapan kita bisa memaafkan kita sebut itu namanya dinamika bukan gesekan itu namanya dinamika bukan cobaan itu namanya dinamika amin amin ya itu namanya kolom renang kita terus praktek saya kan hidupku dengan aku lagi mainkan krisis dolam amin Tuhan ku mau menyenang kamu Tuhan bentuklah hati ini di pikiran lu amin bentuk hati-hati gua kalau yang Master Cengen permuka sih itu Master Cengen ya itu tuh cewek botak yang cakep udah serius bikuninya Buda Seci bos gedenya Buda Seci itu Master Cengen namanya kan ada dinamika kan kan ada dinamika kan temeng teguh ya kan cantik loh itu nenek cantik loh nenek saya suka perhatikan banyak banget karena di pikiran bentuk seperti itu itu mau ada jadi orang bentuklah hati ini aduh kalau hati itu semua kita dibentuk lari anak saya kemarin lari ya lima kilo lima kilo dua sepuluh puteran lima kilo 24 menit di targetin 24 menit kalau nggak sampai 24 menit mulai lagi ya jadi 20 kali larinya bukannya kalau nggak kuat tadi pusat 10 kali ya enteng deh kalau nggak kuat lari 20 kali ya tapi 50 menit ya waktunya begitu gitu dibentuk lari abis lagi sprint sprint namanya adil kita kalau Tuhan aku mau menyenangkan Tuhan aku mau sepertimu aku mau hidupku dalam perkenanan Tuhan Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat jadi bejana untuk hormat Tuhan hidup kita memuliakan Tuhan jadi suami 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 mau ngasih istri anak-anak Tuhan di pemuliakan keren pak hengki ya wih keren banget orangnya baik hati keren untung kalau mati hidup gua udah hancur hidup gua wih gua dikasih kesempatan orang lain kasih kesempatan aku sampah tapi pengen kasih kesempatan gua bisa seperti ini karena pengen kasih kesempatan hebat tuh orang ya itu namanya jadi bejana emang lu pernah jadi bejana apa jadi kayak kaset detail gitu eh Tuhan kagak aku hidup perlu ya lu nyanyi-nyanyi buat dia ya dia perlu juga tapi Tuhan lebih perlu hidupnya berdena bagi dia amin amin itu ya temukan sebenarnya praktekasi semua punya perempul nggak masing-masing punya pergumulan itu guruk-guruk dari Tuhan baik kekayaan baik kemiskinan semua punya coba anda sendiri jangan bilang mau gini orang kaya main enak eh orang kaya punya pergumulan ketika tidak bisa mempergunakan kekayaannya untuk kemudian Tuhan bahaya orang miskin gara-gara kemiskinannya dia ingkar semua bahaya juga betul orang sehat bisa tuh sehat orang yang karma tua orang nggak punya anak rajin ke gerai yang keduain lu wajib kebetulan setau buat akhirnya udah menyenangkan gereja kalau gereja ambil tua otomasi bunda kenapa-kenapa terus tidak lahiran 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 benar kegeri jaya aduh reput gitu tokonya lebih rame ngurusin bayi tidak kalau gedean dikit gedean dikit gedean dikit masing-masing kalau kita murid kita harus terus 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 ya jadi semua kita harus padahal kita murid saya murid murid itu punya kurikulum yang tadi kurikulumnya adalah kasih membaca dan renungkan Alkitab dan mengaikannya dengan kurikulum kita jadi textbooknya kita kita selalu kaitkan dengan kurikulumnya kita harus pandai praktek ini baru-baru ini baru-baru ini baru-baru ini temen saya besokin istri saya besokin istri saya ngobrol terus kan kita bahas wih keren yang makan di satu satu itu di restoran sangri lah itu satu orang bisa 400.000 cuma mereka promo 21 gitu ya sampe dua dua iya gua gua selvin doa iya jadi ella grup itu grup ibu-ibu itu begitu pecah jadi panas-panasan jadi dia makan di Sabo itu bukan mau nikmatin makanan Bukan bukan merekresi di rumahkan buat selfie nanti di-upload di medsos supaya musuhnya panas hati ini Kristen ini Kristen levelnya lumayan loh pelayanan gitu lalu nggak lama cita-cita lagi suaminya kewenakannya mau kewenakan suaminya mau menikah suaminya bilang begini Hai pokoknya lo pilih gua masih gendut-gendut ponakannya juga yang menurut jangan emosi tapi kalau datang Hai tapi kalau datang-datang kurang aja banget gini 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 dulu udah fasilitator ini itu lainnya kawakan kenapa begitu kurang aja banget tapi kurang aja sampai tuh suami ngatain-ngatain mama ya perempuan gini-gini nggak pernah lagi mudah gini-gini mau nunjukin gini-gini buktinya gini-gini Hai senang kenapa Mahir Bobo juga ternyata anak-anaknya si gendut saya nggak kan tau namanya hahaha itu jangan tersebut ya terus emaknya itu kita juga oh gitu bila tadi ibu ibu ambil bagiannya ibu dia ambil bagiannya dia jangan kita jadi berdosa gak ada apa-apa yang berdosa betul gak? betul iya dong saudara dengan padanya Saudara menghitung dosa orang lain Tidak membuat saudara bertambah kudus Tau Hai orang-orang pada mana Dengarkanlah ini Dengan pandainya kalian menghitung dosa orang lain Dan pandai membahas kesalahan orang lain Tidak membuat saudara bertambah kudus Tapi membuat saudara bertambah kudus Eliakim pasal 1 ayat yang ketiga Gak ada Amin Reson kita gimana Orang jahat tetap mah kita hidup dalam aksi Itulah tandanya terlambat Banyak orang yang tidak pandai melakukan Saya tegarai banyak orang yang panggil melakukan Kenapa? Karena kita di gereja kebanyakan belajar nyanyi Dibandingkan Pratik Firman Orang bisa lebih banyak nyanyi di rumah juga Daripada Prafek Firman Nyanyi beberapa pinter-pinter Tapi Prafek Firman Ada gagal Kita harus pandai Pratik Firman Amin Amin Ya Harus pandai Pratik Firman Jangan gak pandai Pratik Firman Bahaya Karena itu tiga-tiga sorga Kalian ditanyi Soalnya bagus banget Bapak bolis banget Bisa cinta yang nambu Terus sekarang Ya heran Mereka Saya masih masuk serta ya Kenapa? Bapak pedih banget dulu Saya tindaknya lagi Suarinya balapus ya Luar lomba Mereka bilang Itu bukan persyaratannya Persyaratannya adalah pandai melakukan firman Jadi pokok ranting yang berdua Amin Sekalian berbahagia lah Love Love Akhir dalam cool Di cool itu Kalian kita dikuatkan Belajar bertumbuh Berapa Di cool itu Jangan debat alkitab Tapi kita Sering bersaksi Tadi saya jatuh Saya naik motor Saya marah-marah Gagal Saya kakek firman Itu udah bagus Punya kesadaran Dia murid Artinya dia fokus Lagi mau bertumbuh Jangan begini Menurut gue bagaimana itu ayatnya Begini Yang benar itu begini Pai lagi pernah ngomong gini Pai lagi pernah ngomong gini Yang betul gini Gak bisa begini Nih bukunya Bukan buat debat alkitab Alkitab buat diperagakan Buat bukan diperdebatkan Dan ruangnya bukan dikomsel Komsel pecah Komsel tidak bertumbuh Gara-gara berdebatkan alkitab Bukan Debat alkitab di ruang ras Geologi Bukan di cool Di cool itu saling memuatkan Bertumbuh Belajar praktek Kita belajar mengasihi Hari ini kita belajar mengasihi Mulai hari ini kita belajar Memori yuk Kita kumpulin duit yuk Kuli yuk Buat apa Buat kontrakan gereja kita Kedapan Seberapa kita kumpulin yuk Itu Yuk kita Begin asih sosial yuk Yuk kita mulai hari ini Kita belajar yuk Tiap hari kita terus senyum Sama orang Orang jahat yuk Orang bilang kita gila Kita senyum aja Senyuman itu Satu lingkungan Yang sangat sederhana Namun banyak bisa menyelesaikan masalah Betul Kamu datang nih Ke tempat Resesionis BPSS Apa Dari jauh ada senyum Selamat pagi kak Tukang BPSS Gue selalu gitu Semua saya panggil kakak Ada apa Ada apa pak Ini mau Daftar dokter Sambil nomor pak Kopi Ini kurang satu loh Orang-orang disuruh fotokopi jauh Tau kopi dulu Saya enggak Dipotokopi sesat Sudah setahun bisa Senyum-senyum terus Saya enggak jadi pendeta disona Saya jadi amurah hati Kalau jadi pendeta dimana-mana Mintanya dihargai Saya setiap hari jadi orang Biasa-biasa aja Tentap barang Bastiin orang Dilip Kompetnya lagi Dorong-dorong Keberatan Dari Kau akan tempat Dari Jangan jadi pendeta Kalau jadi pendeta Taunya khotbah Memangkangan Khotbah Memangkangan Tidak biasa Karena yang sesungguh jadi orang Biasa Dia enggak jadi Irman Marisi Ya Rakek, naik motor Bum mobil Pagi-pagi Senyum Histi Yang kedua Terapkan firman Nah ini yang paling berat Kebanyakan orang Gini Mungkin saya sekolah teologi Ambil S1 Ambil S2 Apakah Waktu saya sekolah teologi Saya jadi mahir Melakukan firman Jawabannya Tidak Apakah saya Semakin serupa Kristus Jawabannya juga Tidak Justru semakin rusak Gambar Kristus Kenapa Waktu saya belajar teologi Saya Makin sombong Itu manusia Kedagingan saya Saya pikir Saya lebih pintar Dari orang kebanyakan Kan sekolah Pendeta Maaf nih Pendeta GB Ingin banyak Ada sekolah teologi Kalaupun yang punya gelar-gelar Lebih banyak yang Abal-abal Dari yang bener Di kelapa gading itu Temen baik saya Anak masih muda Sudah dokter Lulus bunyinya Jak aduk Dokter Abang kuliahnya Aku nabi Kemarin juga saya Aku nabi Aku nabi Dia bisa jalan Di satu Anak pertambangan Di sini ada Tapi ngapung-ngapung doang Jangan salah sih Ngapung Ada lagi Ketemu Tuhan Di panggung D&D Tuhan Katanya Ya Anakku Terus Tuhan bilang Ada lagi Kamu nanti mau dipanggil apa Terserah aja Baiklah Nanti kau akan dipanggil Dedy Kayaklah banyak pengikutnya juga Gak tau Kemarin Saya juga ketemu Tuhan Serius Ini bukan cerita bong-bong Ini kenyataan Kemarin Eliakim Kamu mau apa Saya mau jadi hamba Tuhan Yang efektif yang luar biasa Tumpang tangan orang-orang seluruh Orang mati di panting Saya perlu pengen punya kuasa Jadi sesuai Langsung Sentar awam Saya lagi Pak gitu Orang mati Orang mati Orang mati Orang mati Orang mati Orang mati Lagi ngayang-ngayang Sudah sampai Dekat rumah pendeta Lagi ngayang Ternyata Tapi kisah nyata Ngayang Eh Aku cuma sempir doang Kenyatanya saya sempir doang Lagi jemput Pendeta senior Gara-gara Orang banyak Aku gak pun habis Jadi yang kedua Terapkan firman Kebenaran Kebenaran itu Sekolah Kuliah Tidak mengubahkan Tata saya Jadi kebenaran yang diterapkan Itulah yang mengubahkan Jadi firman Berkuasangan Berkuasa Tapi kalau gak diterapin Gak berkuasa Amin Kasih Powerful Powerful Kalau Isinya bilang Isi kamu Suami kamu Enak dong Enak apaan Gua menderita Kalau Boleh Bocew Banyak Terpenjara Di pernikahan Saya punya teman Japi saya Teman kecil Mau puji Lampung Japi saya Kim ingat Maaf Yang Yang Tinggi Gue ingat nih Itu Beda banget Dulu kayak gitar Sekarang kayak dendam Sepeda ya Cewek Kim itu Gue liat Facebook dulu Itu kisah nyata Iya Itu kisah hidup Kisah percintaan Gue sama istri gue Serius Serius Agak ya Kayak gitu Terus Terus Iya Itu gue Gue gak bohong Saya bilang gitu ya Saya Bingin juga Terus Dia langsung cuan Gue udah lima tahun Cuci darah Gue gagal Minjam Suamiku Seliku Di depan Malta Gue Sakit hatiku Mantesan Dia punya Facebook Statusnya Gambar wanita Lagi menangis Saya bilang sama dia Lu mau gak Gue layanin Saya gak layan Mau Mau Oke Pertama Lu ganti Profile Jangan Ambil Perempuan Nangis Cari gambar Perempuan Semangat Amin Jangan Mengaminkan Yang Susah Jangan Bikin Lagi Status Mengenalkan Cinta Kepadaku Betapa Indah Dia Tetapi Engkau Juga Yang Beritahu Aku Pahit Cinta Hapus Semakin Lu Kutukin Suami Semakin Dia Jahat Kenapa Lu Nolai Dia Jadi Orang Jangan 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 Dia Pra TK Kasih Menutupi Pelanggaran Kasih Selalu Memaafkan Betul Tapi Orang Jangan Jangan Menerap Firman Kebanyakan Orang Kristen Lebih taat Kepada Filsafat Dunia Daripada Firman Tuhan Kebanyakan Nih Eh Lu Tau Nggak Gue Orang Nih Kalau Orang Bisa Lebih Baik Sama Dia Sering Dengar Kata 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 Tapi Kalau Orang Jahat Coba Coba Bisa Bicara Lebih Busuk Betul Nah Kita Sering Menghidupi Yang Mana Kasih Yang Menutupi Pelanggaran Memahakan Apa Kasih Yang Menutup Balas Kebanyakan Kita Menghidupi Berarti Kita Menanggalkan Ego Tuhan Amin Coba Hanya Tuhan Kita Pake Jadi Ini Memang Paling Menerapkan Makanya Banyak Orang Tidak Melompati Ini Kenapa Penguritan Tidak Berjalan Dengan Baik Karena Orang Melompati Ini Orang Tau Langsung Terusin Tau Langsung Terusin Tidak Pernah Diterapin Itu Harus Diterapin Kasih Diajak Ditering Terus Contoh Saya Tadi Bilang Loh Heng 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 Ternyata Latihan Batminton Itu Yang Paling Utama Bukan Tangannya Kakinya Kaki 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 terus terus kecuali dadahkan lagi susah selanjutnya nah kita itu makanya jadi kita disakitin menyakit kenapa kita hidup dengan namanya sejarah anak-anak kita menghindari dinamika menghindari kalau kita mau belajar rendah hati kita harus deket-deket sama orang yang suka menghina kita orang yang sombong orang yang kalau lagi rame-rame kita kerja dengan kerja rendah hati aja belajar amin ketemu orang yang menyerangin kita-kita salamin kasih hormat kita ambil bagian kita yang ambil bagiannya terserah dia gua kan anak-anak punya bahwa komitmen kita jadi jangan cuma menjauh nyanyi tapi harus jauh hidup Tuhan ku mau menyenangkanmu gampang nyanyinya susah praktekinnya tapi waktu kita praktekin kita praktekin ya maka kita akan mempunyai manfaatnya ketiga hai 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 saya contoh tadi temen saya suami selingkuh depan mata dia udah berusaha sama Tuhan terbang orang kalau cuci darah kulitnya langsung dia minum kan ditakar satu hari cuma boleh satu gelas sedikit sedikit lebih jauh-jauh kunci ginjil yang manfaat saluran ini tetes-tetes jadi otomatis kulitnya kering Hai senyata hitam jadi kulitnya kurang bagus ya singkatnya jadi jelek lah gitu Hai saya ngomong gini ya bukan semanginan kisih lebih papa Hai isi saya kurang butuh botak semuanya sekarang ada 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 kanker di kulitnya dia benjol-benjol tuh badan ya tuh badan puluhan gitu dan istri saya udah payudara diangkat separuh dan sekarang lagi hitam karena makan melobat kemo dan di sinar lagi angus kiri setelah maaf jauh dari percantik Hai tapi pernikahan itu kahvenan Hai kahvenan itu bukan sebenar perjanjian pernikahan itu bukan cinta-cintaan Hai cinta akan hilang selesan akan hilang tapi kemenan itu bicara centrumen negeritnya Aamiin Aamiin itu itu harus bertumbuh kalau bertumbuh nggak bisa Hai sesuai yang disesai ciumin dia belum dia kalau depan rame saya tunjukin bahwa saya sayang dia itu membangkitkan harga diri Hai saya pamer kemesraan Hai semangat saya waktu saya praktek sekolah manfaat istri saya Hai kisi saya itu ya dari kebanyakan orang istri saya itu dari jadi pasien kanker penyandang kanker itu termasukkan orang paling kuat dari 2013 udah di polis mati sampai sekarang masih gitu kemarin Hai matanya berlangsung-langsung turun melihatannya dan langsung buta buktinya berlangsung-langsung turun pendengarannya dan tulik yang kanan tulik total yang kiri hingga 34 40% suaranya kecepat Hai Hai matahari Hai kulitnya hitam kalahnya otan kurus badannya bergelamir kulitnya berkelum tetapi itulah saatnya saya harus mencintai lebih daripada biasanya tuh semuanya manfaat saya dapat perkenanan Tuhan udah pasti cuman saya diberkati lihat contoh wih Pak Tunggu korentu cintanya manet men teman-teman saya diberkati juga Hai firman Tuhan nih pas 133 kalau kamu rumput berkat dicurahkan Hai sungguh alangkah baiknya sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama seperti minyak di kepala haru yang kecanggut dan jubahnya turun seperti tembun yang dari Hermon mengalir ke purkisio sebab sanalah alam memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya berkat bukan hanya berkat jasmani yang paling penting berkat rohani ada investasi di kerajaan Allah yang saya simpan amin itu praktek firman bertumbuh anak saya melihat contoh kasih terakhir kalau saudara mengasihi orang lain-orang yang mengasihi saudara berkat Hai enggak dong enggak ada di dunia ini orang yang tahan dikasihi tidak satupun orang di dunia tahan dikasih kesalahan kita kalau kita punya problem seorang dia jahat-jahat lagi kita jahat-jahat lagi balas terus-balas terus-balas selesai-selesai Hai harusnya kode-jahat balas dengan terangkasih balas dengan terangkasih bersama ada kapan 70 kali 7-1 mati malah kelari bagian kita terus masih Hai kalau kita mau ada kecil bagaimana gini besar Hai Yesus saat sampai mati kita bisa mati segitu loh kekrisenan itu kekrisenan bukan mengajar hidup yang akan datang amin amin Hai sehat berkat setuju saya kaya berkat setuju tokonya rame berkat setuju warga bahagia setuju tadi bukan berkat termulia berkat termulia itu adalah mahkota kemuliaan amin amin itu kalau manfaat diberkati kita juga namanya kita kita ngampuni namanya sejahtera nggak terpengaruh nggak terpontaminasi urapan bocoran enggak Hai worship worship itu tidak mengubah karakter saudara lalu waktu buat apa worship itu seperti HP yang dicas kita energi bertambah urapan kita tambah karunia kita tambah tajim tajim bernombor tajim bernombor tajim bernombor pencang doa manjur itu urap bersaksi jadi luar biasa powerful itu worship luar biasa luar biasa dapat penglihatan tidak mengubahkan karakter tidak mengubahkan karakter karakter bertumbuh ketika kita mempraktekkan firman Allah terus-menerus belajar mengampuni belajar memberi belajar memahafkan terus belajar berbagi terus belajar jangan ego belajar bisa mencintai buku Kristus belajar melepaskan hak termasuk hak hidup kita kita lepas nggak gampang tapi belajar bertumbuh pelan-pelan bertumbuh waktu kita terus praktek itu saya juga bilang saya Bagaimana Bagaimana ya saya lihat saya sama uangnya enggak udah nggak terlalu matrek saya dikasih uang yang terima kasih begitu aja yes yes ini bukan maksudnya saya orang kasih uang nanti terus wahnya kecilnya gede enggak bener saya pernah dikasih uang sampai banyak-banyak 100 juta 50 juta pernah juga si mobil pernah dikasih rumah pernah biasa aja nggak akan Bapak Pak Ibu akan saya permuliakan istimewa luar biasa nggak biasa aja biasa aja terus saya dihira orang juga biasa aja kokin sombong Iya ngosong-ngosong lagi bertumbuh Hai kokin blabu iya blabu Hai Jumat saya protes pelakim pelakim punya tiga janji lupa ditempatin ini Oh iya minta maaf ya langsung yang paling penting adalah menerapkan jadi saya menemukan saya menerapkannya dan saya menuai manfaatnya diberkati kalau saudara diberkati pasti saudara akan jadi berkat orang yang diberkati kebanyakan dia akan jadi berkat kalau diberkati ya kalau orang yang dikutuk dia juga dikutuk saya bukan mungkin nih orang ada ke gereja ini terkutuk pengjudi pengalpun kutama raya tukang tipu ya kan gitu ya perempuan dan berjaya ini jadi kutuk bergerja tapi gereja tetap selain ini ya Hai yang masih miskin orangnya kamu tak bayar oleh kayak apa nih otak-otak Hai perpuluhan yang agak ada kolektornya minim problem banyak yang banyak cuman problemnya doang belum nanti gosip sana gosip sini meracuni mengkamirkan adonan yang dibangun ini nganjurin gampang ada satu aja orang kagak benar bisa susah ibarat kapal bisa goyang jadi orang terkutuk itu akan memutuki orang tapi datang orang kaya murah hati di mana hati ngatur-ngatur gereja eh kita mau ke ada ibadah bintang topak gua sewa inggris jangan kaya murah hati habis kame-rame nanti makanya gimana gua bayarin enak coba orang sensitif gua tuh kok bilang mana kok ngajak aja sih pahaya nih gereja nih pendentanya orang-orang diberkati akan memberkati lalu saya meneruskan ya kita berterusin korang lain ya kita tuh jadi perkat terusin korang lain beberapa orang yang baca Facebook aja berkatin ada nangis-nangis kayak salah satu tumpah saya tuh ada ada apa namanya teman-teman beberapa pendeta nangis-nangis ada beberapa karyawan BPD nangis-nangis ada kawan-kawan saya ya pendeta juga lagi terpehe-mehe sakitnya dibanding saya nggak ada apa-apanya Hai sayang udah parah banget Hai wah kita udah kayak naik roller coaster tapi ya gitu jangan terlalu senang kalau di atas jangan terlalu sedih kalau di bawah belajar mengucap syukur di atas belajar mengucap syukur di bawah amin amin kalau kita udah terusin korang orang nah kalau orang kebanyakan sukses sekolah kita ikut kom kom berapa 200 ya saya tadi 2000 salah nyebut kelebihan 1800 masih meninggu 2001 ya kelebihan satu ini banyak banget ikut kom begitu ikut kom pemuritan yang ada itu bukan mengecilkan itu bagus bagus kali untuk memperhatapi kita ketumbuh tapi pemuritan itu yang banyak adalah kita belajar Alkitab bukan belajar untuk keterampilan karakter beda ya harus bedanya belajar untuk supaya kita terampil dalam mempraktekkan firman Tuhan sama kita belajar firman itu beda saya belajar kuliah di FS2 itu tidak merubah karakter saya ketika itu saya terapin baru bisa merubah saya bertumbuh nah kebanyakan orang mencamping dari satu langsung keempat dia terusin itu pemuritannya gak ada itu maksudnya ya ibaratnya kamu itu cerita yang tadi itu kamu jadi atlet berenang tapi kagak bisa berenang yang heran sekarang pendeta kagak bisa berenang tapi yang les berenang sama dia banyak yang les berenang ya kagak bisa berenang lah orang pelatih yang kagak bisa berenang jadi berenang aja Kristen itu kasih lo kasih ini kasih begini nih lebih sangat enggak kasih itu murah hati lo gini 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 lebih sangat enggak kasih itu udah hati udah hati enggak enggak muridnya banyak saya dulu gitu yang pentingnya lihat Yesus salah saya dibodohi dengan kata-kata itu ke gereja harus lihat gembalanya kalau gembalanya parkir yang diikutin lu pasti kemana-mana mobil parkir ikut gembala yang bergerak dalam gerakannya kalau Tuhan ya gitu kalau kita ikut pemimpin pimpin yang kagak bergerak gimana pemimpinnya bego ikutinnya bego kurang pantungan dari atas perhatian ya kalau kita lagi sidang sinode lagi apa ada orang-orang belagu urutin aja pemimpinnya belagu pemimpinnya anak buahnya nih modis, gaya, ngomongnya kalau bahasa kerennya tuh ATM atokong moyung kita gereja tuh harus cek planting harus bangun kita di gereja ya, lihat saya akhiri pokoknya kita jadi orang harus berbuah ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya berbuah lagi nanti terbuah akan dipotong, dibuang lebih bakat ya jadi pembulitan itu adalah kita berlipat gandaan terus meneruskan itu adalah begini mengukur cara hidup dan keyakinan doa mau pehenggi, praktek itu harus praktekin yang dua itu praktekin dalam kehidupan saya mau pehenggi saya dan pilih istri saya itu di dua sisi yang saya lakukan yang pertama saya jadi berdoa siapat dia yang kedua saya jadi suami dia jadi pendamping dia jadi imamnya dia saya harus mempersiapkan kematian dia saya juga harus mempersiapkan ditinggalin diri saya karena istri saya stadium terminal betul ya ini kan realisis dong iman yang realisis betul tapi sebagai pendua siapatnya dia sebagai imamnya dia saya harus berdoa berdoa bagi dia untuk melihat bahwa bagi Tuhan dari mustahil setuju gak? gak kapan tiap hari ke rumah sakit disodori hasilnya gini loh hasilnya gini loh menyebar ke sini loh ini ke sini loh saya lebih banyak mendengar bahwa sakit ini tidak bisa diobati saya harus bangun iman saya menjadi pendua siapat dia bahwa bagi Tuhan dari mustahil sebagai pendua siapat saya bersiapat dalam nama Yesus sembuh karena musah yang sembuh saya akan bermati yang tumbuh lagi tapi saya harus baik terus bertumbuh bertembang lihat makin parah ngomong terus orang percaya hidup bukan karena apa yang dia lihat tapi karena percayanya betul gak? dikira terus dalam nama Yesus bukan nama saya tambah parah matanya berkurang saya doain bukan nama bener tambah parah pikir buta tapi saya mau bilang istri saya itu dari 2013 sampai Maret tanggal 7 itu problemnya sakit tulang dari ujung kepala memang sakit seperti potong-potong terakhir itu udah parah banget sakit sekarang 7 Maret di lawat Tuhan jalan dari lumpur langsung jalan dan mulai hari itu sampai sekarang tidak ada sakit lagi tulang sembuh problemnya sekarang problem baru matanya diserang sekarang makin baik dikira terus dokternya kalau ketemu dokter kuatnya kuatnya apa maksud bukan istri saya yang kuat tapi Tuhan kita amin katanya apa? cincin itu gak ngerti bahasa tapi nama dia emang butuh nama amin wah luar biasa itu perenungan sekarang ini saya doain orang sakit lebih pintar saya doa pelepasan lebih pintar lebih dalam lagi dimensinya lebih dalam lagi bisa bida inroh apa lebih dalam lagi ya menunjukkan cara hidup sendiri menjalan hidup dan bagikan prosesnya kepada orang lain jadi jangan kosong kalau saya cuma sekolah kitab jadi sarjana jadi magister lalu saya ngajar gak pernah praktek tolong kosong nyarin bunyinya atau kau muyuk pemulitan adalah berbagi peladan dalam menjalin hidupan kita transfer peladan transfer karakter untuk orang jadi serupa kristus jadi hari ini kita udah belajar tentang 4 langkah sederhana dalam pemulitan yang pertama saya menemukan yang kedua saya menerapkannya eh saya saya menerapkan kebenaran yang ketiga saya menuai manfaat karena saya menerapkan kebenaran yang keempat saya meneruskannya ya jadi mengatakan firman itu adalah jalan golnya adalah pandai melakukan firman atau magir saya menghindari kata-kata pelaku firman karena kita sudah sering mendengar jadi pelaku firman pelaku firman tapi kita gak pernah jadi pelaku firman jadi saya pakai istilah pandai melakukan atau magir melakukan amin ya praktek anak kita bahagia tinggal di rumah loh kita pandai praktek firman jadi amat agung itu amat murid kan bukan penginjilan ya kolam balik dalam kelas koling-koling kalau gak jelas ambil cucian ke rumah desi sekian dan terima kasih adalah gini di dalam sok ada kaldu dalam hati bukan langsung bilang I love you atau I wish you tapi mau kasih tau sebelum pulang jangan lupa oleh Tuhan berkati ya empat langkah demo hitam yang sederhana kami sudah pelajari yang pertama adalah menemukan firmanmu saya menemukan firman yang kedua saya menerapkan bagian ini gak boleh saya lewat saya harus menerapkan firman mengasihi mengasihi itu memaafkan murah hati menutupi pelanggara gak pelit gak khawatir menemukan nama sejahtera itu kasih ketika saya menerapkannya maka saya akan penuhi manfaat dalam perkenanan Tuhan dalam berkat Tuhan dan terakhir saya meneruskan kepada orang lain Bapak tanamkan firman ini dalam kehidupan kami dan biarlah kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami agar kami dapat perkenanan Tuhan kami menjadi shalom bagi dunia umi kimabeter keluarga kami diberkati hidup kami diberkati gereja diberkati Indonesia diberkati biar kami menjadi agen-agen perubahan bagi dunia ini ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih Tuhan nama selesai nama berdua berkati Pastor Henki dan Ibu yang berkati parahmat Tuhan atas mereka hikmat daripada Tuhan untuk memimping membalahkan jemaat baru di atas mereka kesabaran juga Tuhan berikan atas mereka urapan punya lebih ketajaman dalam karunia lebih lagi Tuhan terima kasih Bapak kami percaya berinjainya terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh terus nama Tuhan dipermuliakan dan pada mangan pemulihan Allah banyak orang-orang diselamatkan banyak orang boleh mengenali Yesus dan akhirnya mereka boleh jadi terang dan garam jadi agen-agen kerajaan Allah amin terima kasih terima kasih terima kasih